Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai materi dampak media sosial Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi Di mana kita diberhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi Baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial Pada video kali ini, kita akan membahas lebih rinci mengenai media sosial Ada pun sub-materi yang akan saya sampaikan Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan fungsi media sosial Yang kedua, manfaat media sosial Selanjutnya, perkembangan media sosial di Indonesia Perilaku manusia di media sosial Dampak negatif media sosial Dan yang terakhir adalah tips bermedia sosial Pengertian media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten Konten tersebut dapat berupa tulisan, foto, maupun video Dan media sosial juga merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap pengguna Ada pun ciri-ciri media sosial yaitu Yang pertama, media sosial dapat diakses melalui internet Dengan internet, media sosial dapat mendukung komunikasi menjadi dialog interaktif Seperti menciptakan hubungan komunikasi antara seorang penulis dengan pembacanya Selanjutnya, media sosial memberi fitur untuk berinteraksi dan berkomunikasi Fitur-fitur yang ada di media sosial adalah salah satu cara yang dapat membangun relasi sosial di platform digital Misalnya, dengan adanya fitur chat, comment, like, dan lain sebagainya Yang dapat bermanfaat untuk berinteraksi antar sesama pengguna Dan yang terakhir, media sosial juga dimanfaatkan untuk tujuan pribadi, sosial, bisnis, maupun politik Media sosial tentunya membawa banyak pengaruh besar baik untuk interaksi, bisnis, maupun politik Dengan adanya media sosial, setiap arus lalu lintas informasi sifatnya sangat cepat tersebar Sehingga banyak pengguna yang memanfaatkan untuk kepentingannya Media sosial pastinya juga mempunyai fungsi Yakni sebagai berikut Fungsi utama dari media sosial adalah sebagai media komunikasi dan interaksi Dengan media sosial, pengguna dapat terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di seluruh dunia Kemudian sebagai pemasaran dan promosi Suatu bisnis dapat mempromosikan produk dan jasa mereka secara gratis atau dengan biaya yang relatif murah Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik pelanggan baru Selanjutnya, sebagai hiburan Pengguna dapat menemukan konten hiburan seperti video lucu, meme, dan game online di platform media sosial tersebut Hal ini membuat pengguna dapat bersantai dan menghilangkan stres dengan mengakses konten yang mereka sukai Dan yang terakhir, media sosial sebagai sumber informasi Pengguna dapat mengakses berita, informasi tentang peristiwa terbaru, dan tren terbaru di media sosial Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam berbagai topik Sedangkan manfaat dari media sosial adalah sarana komunikasi dan bertukar informasi Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi Baik dengan teman maupun keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face-to-face karena faktor jarak Sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk menyimpan berbagai konten Mulai dari profil, informasi, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian Selanjutnya, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen Di tangan para ahli manajemen dan marketing, media sosial bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya Misalnya saja, untuk melakukan promosi, mencari pelanggan setia, hingga mengumpulkan tanggapan dari para konsumen Kemudian, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran Media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi sekaligus melakukan evaluasi Mulai dari perencanaan dan strategi Selain itu, media sosial juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat uku Dan yang terakhir, sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan Beberapa platform media sosial yang tersedia dapat kita manfaatkan untuk belajar Mulai dari mencari berbagai informasi, data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat Berikutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan media sosial di Indonesia Perkembangan media sosial di Indonesia diawali dengan adanya aplikasi Friendster Yang dirilis pada tahun 2002 Kemudian, pada tahun 2004 diluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Facebook Pada tahun 2009 diluncurkan aplikasi Twitter Dan Instagram diluncurkan pada tahun 2010 Kemudian, pada tahun 2011, line dirilis Yang terakhir, aplikasi TikTok dirilis pada tahun 2016 Lalu, berikut adalah perilaku yang dilakukan manusia di media sosial Yang pertama, selfie atau swafoto Seseorang yang selfie dan mengunggahnya di media sosial Mereka memiliki motif agar mendapatkan tujuan melalui kegiatan tersebut Yang kedua, gila belanja Aktivitas ini cenderung sering dilakukan karena adanya tekanan seseorang Untuk menyeimbangkan gaya hidup orang lain yang mereka lihat di media sosial Selanjutnya, aktif untuk pamer Setiap unggahan di media sosial telah disaring sesuai dengan ego atau keinginan masing-masing Setiap orang ingin dinilai dan dibandang dengan cara tertentu Dan yang terakhir, copy paste dan share Perilaku ini menyebabkan banyak kerugian Salah satunya, tersebutnya berita hoax atau bohong Selain memiliki manfaat, media sosial juga memiliki dampak negatif Di antaranya, gangguan kesehatan fisik dan mental Dengan menatap layar terlalu lama, terlebih dalam jangka waktu panjang Dapat mengganggu kesehatan fisik seperti miopi Sementara, jika kita sering melihat konten-konten yang mengundang kegaguman, ketertarikan Bahkan keinginan untuk dapat melakukan hal yang sama dengan orang tersebut Tanpa disadari, kita akan membandingkan diri dengan orang lain Merasa iri, sehingga gelisah, cemas, mudah emosi, bahkan berstasi Kemudian, memicu kejahatan di media sosial Ketika bermedia sosial, tindak tanduk juga harus diperhatikan Sebisa mungkin, hindari berkomentar atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Selanjutnya, adanya tindakan cyberbullying Atau perundungan di dunia maya Media sosial juga dapat menyebarkan informasi hoax atau bohong Karena banyaknya informasi yang tersebar di sosial media Terkadang membuat masyarakat sulit membedakan Antara informasi yang valid atau hoax Karena itu, kita wajib mengecek validitas sebuah informasi terlebih dahulu Dari sumber terpercaya Dan tidak langsung percaya pada informasi sepintas Yang tidak jelas di media sosial Selanjutnya, media sosial juga menjadikan hidup lebih konsumtif Berlaku konsumtif ini juga dapat disebabkan oleh tren sesuatu Yang beredar di media sosial itu Sehingga tidak sedikit juga Orang yang berusaha untuk mengikuti tren tersebut demi gengsi semata Dan yang terakhir, media sosial juga dapat menimbulkan efek kecanduan Kecanduan sosial media pada tahap awal Tempatnya belum akan terasa signifikan Tapi, jika sudah dalam jangka panjang Kecanduan ini akan membawa banyak masalah dalam kehidupan Untuk itu, diperlukan cara-cara untuk bermedia sosial Berikut adalah tips bermedia sosial yang baik Pertama, jaga informasi yang bersifat privasi Privasi adalah salah satu hal penting yang harus dijaga keamanannya Terutama bagi pengguna media sosial Harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privasi Seperti nama lengkap, email, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggal Yang kedua, jaga etika saat berkomunikasi Menjaga etika juga perlu kita lakukan ketika menggunakan media sosial Jangan sampai kita mengetik hal-hal yang tidak sopan Seperti berkomentan kasar atau mengandur unsur sara Selanjutnya, bijak dalam memilih teman di media sosial Mengenal teman baru di dunia maya memang bukanlah hal yang mudah Karena kita belum pernah bertemu secara langsung Sehingga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mengenal pola pikirnya Jadi, untuk mendapatkan teman yang memiliki pola pikir dan hobi yang sejalan Kita bisa mengikuti komunitas yang kita sukai Selanjutnya, kita harus mencari kebenaran dan mencantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu Untuk menghindari hoax atau berita bohong Lebih baik mencari informasi lanjut pada akun media sosial atau lembaga resmi yang terpercaya Selain itu, sebelum kita membagikan informasi Entah itu dalam bentuk foto, video, atau tulisan Ingat untuk mencantumkan sumber asli konten tersebut Agar tidak melanggar hak cipta Dan yang terakhir, kita harus tetap waspada Dan jangan mudah terkiur terhadap apa yang disebarkan di media sosial Demikianlah materi mengenai dampak media sosial yang dapat saya sampaikan Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh